Pemirsa membeli baju bekas atau thrifting kembali jadi tren fashion di tengah pandemi. Iya, selain bisa berkaya dengan budget ekonomis, ini thrifting juga jadi salah satu solusi untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Di rumah berkaya industrial yang asri ini, Miki Setiawan menjalankan bisnis atau usaha yang membuat namanya dikenal di dunia fashion thrifting. Lihat saja, dengan terampil pemuda 35 tahun ini, menata aneka baju second hand atau bekas berdasar tema dan warna. Eits, meski bekas, namun seluruh baju thrifting ini masih sangat terawat dan tentu saja layak dipakai. Apalagi sebagian besar baju-baju ini berasal dari merek ternama, sehingga kualitas materialnya pun masih terjaga. Lima tahun menggeluti bisnis thrifting, Miki yang juga ahli di bidang desain interior ini, tentu ahli memilih barang fashion yang hendak dijualnya. Unik, colorful, dan elegan, jadi pertimbangan utama sesuai selera fashionnya. Miki juga memiliki keunikan atau cara tersendiri dalam memasarkan usahanya. Pandemi COVID-19 yang melanda membuat Miki terpaksa mengutup toko offline-nya yang berada di sebuah pusat perbelanjaan di Surabaya. Namun, ia tak patah aran. Pandemi justru membuatnya semakin kreatif dalam berjualan. Tidak sekedar memfoto dan memposting di Instagram. Ia bahkan menggunakan langsung pakaian yang mayoritas impor ini dan membuat video TikTok. Hasilnya, cara ini pun ampuh mendongkrak penjualan. Pakai sendiri, kemudian saya mix and match sendiri menjadi beberapa tema. Jadi misalkan hari ini temanya pantai, besok temanya Japanese style, besoknya lagi Korean style, kayak gitu. Jadi itu membuat customer lebih percaya dan tahu arah jatuhnya baju itu. Aneka baju fashion berkualitas ini dijual mulai harga Rp30.000 hingga maksimal Rp120.000. Kini, pelanggan thrift shop milik Miki Setiawan pun datang dari berbagai daerah di Indonesia. Selain bisa bergaya dengan fashion unik dengan harga terjangkau, frame thrifting pun bisa mengurangi limbah fashion yang merusak lingkungan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yudha Prawira, INews melaporkan.